aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau soalnya udah nyebut nama ya terus ngarang cerita ngarang dongeng pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini ibu-ibu yang nggak jelas aduh makin dia menelisi konten saya makin panik ini seorang mantuk mantuk tuh mantuk denger ya tuh bebek bertelur kok kambing yang sibuk ya jadi gini ya mantu ya dari penyidikan awal aja tujuh yang dipenjara pada waktu itu dihajar ya kan agar mengakui kok bisa bisa dikambing hitamkan orang lain gitu loh kasihan loh ya orang-orang itu ya kenapa jadi tumbal ya tumbal tuh mantu ya membetumbar pejabat itu disuruh mengakui dipores aja udah dihajar dimana-mana udah udah dihajar ya kan setelah masuk di penjara nggak bisa pengacara yang nolong apa ya pengacara pun nolong karena BAP nya sudah dibungkamin semua mereka dipaksa untuk mengaku ya kan bukan pelaku yang sebenarnya kenapa panik mantuk ya makanya saya bilang penyidik coba periksa dulu ini dulu ya anak-anak mantan wakil bupati anak-anak mantan bupati terkeningnya paling tidak dia menyebutkan nama ibu ya itu bro ya itu kalau yang namanya beng cabang juga mau jujur ya Nah kita kasus Pina itu baru eh 8 tahun ya mantu ya Nah dulu kita ada kasus yang namanya STPDN salah satu kasus itu yang mencuat banget nama Wahyu Hidayat pada waktu itu ya itu dari tahun 90 itu aja bisa terungkap kalau ada yang jujur ya kalau ada yang jujur mengenai kasus-kasus itu STPDN Bandung ya Bandung jabar lagi jabar lagi jadinya bro ada apa dengan jabar gitu aja ya ya itu dari 2003 itu dari kasus-kasus 97 bro ada orang Lampung macam-macam itu pada waktu itu ya kalau nama-nama yang paling saya hafal itu nama di kasus yang namanya STPDN Bandung kala itu sebelum diganti EPDN ya salah satu namanya yang namanya yaitu Wahyu Hidayat kemudian ada salah satu peraja yang dari eh Lampung ya itu banyak sekali merinding bulu kuduk merinding beruk bulu kuduk saya ya ngangkat-ngangkat masalah kejadian-kejadian ini cobalah mantu melek tuh mantu ya melek ya negara ini bukan negara ayam bukan binatang yang mau digemukkan ya ini manusia ya hak manusia itu harus dibela yaitu termasuk HAM ya ini 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 yang namanya hak asasi manusia ya kita harus membela hak asasi manusia harus manusiawi bu ya mantu harus manusiawi ya kalau tata hukum kita udah dimanipulasi ya bu ya semuanya pakai uang jangan mentang-mentang banyak uang ya masa mahalan harga ayam dari nyawa manusia ya kan sibuk lusukan klarifikasi kemana-mana yaitu tanda-tandanya mantu panik ya kan orang eh apa yang namanya menyindir pada kala bupati masih menjabat pada kala itu masih menjabat pada kala wakil bupati masih menjabat pada waktu itu kok mantu yang sibuk kok mantu yang mendidih yang panas ya begitu tuh mantu ya denger ini belum seberapa kasus pina ini baru 8 tahun sedangkan kasus STPDN pada waktu tahun 90-an itu waktu itu terbongkar sampai 2013 2003 2011 itu berlarut-larut jadi aku ungkap semua tulang belulang mereka aja ditemukan bu ya apalagi kasus baru 8 tahun ya salah satunya jalannya itu periksa dulu suapnya ya kenapa mantu panik apakah mantu juga ikut menyuap hahaha eh keceplosan hahaha ya tuh nggak perlu takut tuh ya kalau benar harap-harap tenang ya jangan panik ya mantu ya hahaha jadi buat mantu seorang wakil bupati atau mantu seorang bupati kah ini haha mantan bupati kah ya kemudian mantan wakil bupatinya aja sibuk lusukan sana silaturahmi sana silaturahmi segitu paniknya gitu bro ya atau memang udah kebiasaannya kalau ngedor orang itu dihilangkan jejaknya ditumbalkan orang-orang yang kecil ya mencari kambing hitam udah kebiasaan kan udah keenakan tuh ya kayak begitu ya ingat ya mantu ya jadi buat mantu yang panas disana mendidih kasus pina ini ya mantu ya memang menyeret menyeret nama itu jelas nama-namanya itu ya kemudian yang ditumbalkan yang di penjara ada yang sumur hidup ada yang nih kok yang orang-orang yang dibawa umur gitu tuh mantu waras nggak tuh mantu hahaha eh mantu denger ya mudah-mudahan mantu ngaca telinganya dibuka ya Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih kuat lo mantu ya denger ya mantu ya mantu 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 baik sekali ini mantu hahaha untuk menutupi kasus ya mantu ya panik disitu jangan-jangan mantu terlibat suapnya nih aduh keceplosan juga ya mantu nggak usah panik ya tuh kasus pina saya ulangin itu belum seberapa lamanya baru 8 tahun ya 2016 lalu kasus STPDN aja bisa terbongkar dari tahun 90-an ya sampai mencapai 2003-2013 ya tuh ingat mantu semakin kayaknya jreng 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 hati mantu aduh tambah gawat nih gue katanya ya ini orang semakin diincar semakin diamati katanya makin garang ya semakin menakutkan iya enggak tuh hehehehe salam buat mantu ya yang lagi mencari saya hehehehe tuh mantu kalau mantu mengamati orang kalau orang tersebut meminta kaporri menyidik yang namanya kasus suap yang namanya pina ya berawal dari mana-mananya kok mantu yang panik artinya mungkin bisa jadi mantu itu sendiri ada kasus suapnya panik nih hehehehe salam panik mantu ya hehehehe salam waras ya salam EKI RI mantu rakyat butuh keadilan ya 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 ya